Bahwa suatu saat yang namanya energi fosil penggunaan mineral fosil itu pada suatu tidak akan di-stop. Padahal kondisinya adalah misalnya PLN, penggunaan batu barahnya masih sangat besar sekali. Pertamina juga bisnisnya berada pada posisi bisnis. Minyak dan gas yang mau tidak mau itu juga akan terkena imbasnya, kalau ke depan itu mengarahnya semuanya ke mobil listrik, yang saya pastikan akan segera dimulai di Eropa dan negara-negara lainnya. Dalam bentuk sekarang ini sudah mulai dalam bentuk, sudah ada bentuk undang-undang, sudah ada bentuk regulasi. Artinya, bukan karena B2B atau karena bilateran, mereka akan memiliki itu. Sehingga kita semuanya harus betul-betul bersiap-siap. Memang kita tahu bahwa transisi energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu perencanaannya, grand design-nya itu harus mulai disiapkan. Tahun depan kita akan apa, tahun depannya lagi akan apa, lima tahun yang akan datang akan apa, sepuluh tahun yang akan datang akan stop misalnya. Sudah harus konkret dan jelas dan detail. Bukan hanya makronya, tetapi detail rencana itu ada. Di Pertamina ada, di PLN juga ada. Harus ada. Dan waktu yang masih, rentang waktu yang masih ada ini, dia gunakan sebaik-baiknya untuk memperkuat fondasi menuju ke transisi tadi. Dan memang untuk kepentingan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Jadi mau tidak mau yang namanya transisi energi menuju ke sebuah energi hijau, itu harus. Itu udah nggak bisa tawar-menawar. Itu tugas saudara-saudara untuk mencari teknologi yang paling murah, yang mana, tugasnya ke situ. Dan itu, dan ini adalah kerja cepet-cepetan. Karena siapa yang bisa mengambil peran secepatnya, itu yang akan mendapatkan keuntungan. Terima kasih telah menonton!